Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja guys Disini tentu saya ketemu lagi dengan saya Dengan admin content creator Siddiq Alhuda Pada kali ini Pada video kali ini Saya hanya mau menayangkan Yaitu cabai imperial Di musim kemarau panjang Dan disini dampaknya Bagaimana kalau kemarau panjang Karena kekurangan air Kita bisa Short langsung Beda halnya yang Sempat agak menyerap air Dan disini Kalau menurut pengalaman saya Pribadi Vick Karena tadi saya muter Vick ini adalah Keritingnya Keriting bukan keriting penyakit Tapi keriting Curah panasnya matahari Ditambah lagi Dia Terkontaminasi oleh obat Pemberian Pemberian obat Atau insektisida Yang berkelebihan Yang berkelebihan Sehingga Mengebatkan panas Dan membuat dekeriting Beda halnya Kalau yang berdekatan Dengan Serap-serapan air Ada tumpah-tumpahan air sedikit Contoh ini tempat Meja Untuk Naruh tanki Ataupun tempat Kocor Kadang air kan tumpah Kesini Di bawah sini Disini masih agak basah Beda halnya Dia pertumbuhannya agak ini Cukup segar Cukup agak segar Dan dahannya Tetap Ada yang mengeriting Ada yang tidak Ada yang tidak ya Karena terlihat sekali Buah yang nampak Di atas Yang Terpapar matahari Dia gosong Memang sangat panas sekali Cuacanya Kenapa disini Saya bisa menyimpulkan Bahwa ini Keritingnya Bukan hanya keriting Dampak panas Tapi Dampak Terkontaminasi Oleh Insektisida Maupun fungisida Yang Yang kita gunakan Berlebihan Nanti Saya kasih tunjuk Yang tidak terlalu Tidak terlalu Terkontaminasi Oleh Tidak terkontaminasi Oleh ini ya Oleh Insektisida Biasanya Kita sebagai petani Di saat penyemperian Atau penyemprotan Tentu pastinya Yang kita utamakan Yang besar begini Sudah reproduksi Ya Sedangkan Kalau sudah besar Begini kan Membutuhkan hormon Atau Dia kebutuhan Hormonnya Sangat tinggi Karena Di saat Besar begini Bukan masa pertumbuhan lagi Masa pembuahan Ya Putik sari Pembuahan dan lain-lain Ya Makanya Pemberian nutrisinya Harus terpenuhi Apalagi Pemberian airnya Memang harus kuat Karena Dia sudah Mengeluarkan Hormon yang ini Yang banyak Sehingga Kalau tidak sesuai Maka dari itu Dia akan keriting Akan berdampak Akan berdampak Pada tanaman Kita kasih tunjuk Biasanya Biasanya Kalau kita Mengaplikasi Penyeprian Tanaman Begini Itu pastinya Kalau melihat yang kecil Tidak terlalu kita Sepray Mungkin Ingat-ingat Buat teman-teman sekalian Iya atau enggak Ya Iya atau enggak Biasanya Menyepray tanaman Begini Kalau ada yang kecil Yang terambat Pertumbuhan Itu biasanya Tidak terlalu Kalian Sepray Tidak terlalu Kita Sepray Cuman Sekedar lewat Saja Beda halnya Yang masih Pertumbuhan Masih Sangat Pertumbuhan Belum Begitu Maksimal Untuk Pembungaan Dan Pembuhannya Dia masih Agak Bagus Masih Agak Bagus Karena Hormon Hormonnya Dia itu Belum Maksimal Belum Maksimal Biasanya Yang masih Kayak Begini Penyeprayan Itu Masih Lari Makanya Tidak Ini Kalau Dipikir Cuacanya Sama Dengan Titik Yang Sama Beda Banget Biasanya Kayak Begini Contoh Ini Tidak Ada Putih Putih Insektisida Ada pun Sangat Minim Banget Bisa Diperhatikan Bisa Diperhatikan Sangat Minim Dan Dahannya Masih Maksimal Masih Bagus Pertumbuhannya Biasanya Disini Tidak Terlalu Terkontaminasi Tidak Terlalu Terkontaminasi Hanyalah Kena Kabut Sedikit Saja Beda Halnya Yang sudah Terkontaminasi Oleh Insektisida Berlebihan Di saat Cuaca Panas Hingga Mengibatkan Keriting Putih Tampak Putih Sekali Ini Menurut Pengalaman Saya Pribadi Tidak Tau Kalau Pengalaman Teman-teman Sekalian Bisa Dikoreksi Bila Saya Salah Bila Admin Salah Silahkan Dikoreksi Karena Setiap Pengalaman Masing-masing Punya Kelebihan Dan Kelebihan Masing-masing Kenapa Kenapa Kalau Keriting Keriting Penyakit Dia Tidak Akan Melipat Samping Semua Itu Akan Keriting Meruol Kalau Apa Itu Rambut Mengeriting Meruol Total Berkatanya Bisa Diperhatikan Akhirnya Kan Begini Dampaknya Sudah Panas Terik Kemarau Panjang Tidak Ada Bantuan Air Tidak Hujan Ditambah Pemberian Insektisida Hingga Fungisida Kita Berlebihan Yang Mengibatkan Dampaknya Yang demikian Sebenarnya Tidak Terlambat Untuk Penyembuhan Kita Siram Ya Gunakan Alkon Atau Bagaimana Siram Pemberian Air Habis Itu Baru Kita Kocorkan Pupu Ulang Dia Akan Pulih Kembali Dan Mudah Akan Keluar Dan Akan Sehat Dan Harapan Saya Pribadi Harapan Admin Mudah Mudah Buah Yang Kedua Yang Ke Atas Jadi Total Mudah Bisa Nempel Buah Bawah Karena Buah Bawah Itu Gak Bisa Maksimal Karena Memang Gak Ada Hujan Disini Cuma Sering Mendung Sering Mendung Gelap Tapi Gak Mau Jatuh Jatuh Makanya Tadi Kita Bendung Harapan Doa Kita Hujan Ya Kita Bendung Tadi Supaya Hujan Supaya Terkendang Air Karena Kaling Sebelah Sana Sungai Sebelah Yang Depan Itu Sebelah Papaya Persis Itu Airnya tipis Sekali Gak Kuat Menyiraman Kecuali Kita Bendung Karena Kemarin Habis Di Penggalian Habis Dirapikan Oleh Eksapator Hingga Tembus Sekali Besar Sana Sehingga Air Langsung Loss Jadi Gak Ada Ini Mata Air Hanyalah Tipis Demikian Buat Teman Sekalian Jadi Video Pada Kali Ini Saya Tidak Menggurui Tapi Kita Saling Bertukar Pendapat Bertukar Pengalaman Bila Mana Kata Kata Admin Salah Bila Mana Pengalaman Admin Salah Mohon Maaf Silahkan Dikoreksi Tapi Disini Vick Nyatanya Yang Masih Kecil Yang Kurang Terkontaminasi Oleh Insektisida Dia Pertumbuhan Masih Normal Beda Hal ini Sudah Bayang Putih Kembali Lagi Sudah Bayang Putih Putih Itu Putih Insektisida Fungisida Sehingga Keriting Beda Hal ini Ini Gak Ada Ini Gak Ada Putih Ya Ini Pohon Lain Dia Masih Maksimal Masih Normal Karena Hormon Dia Belum Belum Dongkrak Total Beda Halnya Beda Sekali Mudah Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Sekalian Bisa Di Share Dibayikan Like Pencet Tombol Lonceng Agar Tidak Mudah Ketinggalan Dari Video Terbaru Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak